Buah kelapa adalah buah populer yang berasal dari daerah beriklim tropis. Sudah dimanfaatkan umat manusia sekitar 5.000 tahun yang lalu dalam berbagai macam cara. Buah kelapa memiliki banyak hal untuk ditawarkan, termasuk diantaranya manfaat buah kelapa untuk kesehatan tubuh. Buah kelapa digunakan sebagai minuman, santan, minyak, dan dagingnya yang lesat juga bisa dikonsumsi. Buah kelapa yang masih muda, selain bernilai ekonomi tinggi, daging buahnya memiliki komposisi gisi yang cukup baik, antara lain mengandung asam lemak dan asam amino esensial yang sangat dibutuhkan untuk tubuh. Air kelapa yang biasanya dibuang begitu saja, ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Selain digunakan sebagai bahan pembuatan minuman kesegaran, minuman antioksidan, dan pembuatan nata de coco, air kelapa juga dapat digunakan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Karena air kelapa adalah salah satu sumber hormon alami auksin dan citokinin, yang merupakan hormon untuk memacu pertumbuhan tanaman. Selain itu, air kelapa juga kaya akan unsur-unsur mineral seperti K, N, Ca, Mg, Fe, Cu, P, dan S, yang dimana unsur-unsur tersebut sering dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan pupuk organik cair di hampir semua produk pupuk pabrikan. Dan hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa penggunaan POC cair berbahan air kelapa mampu meningkatkan hasil panen pada tanaman kedelai hingga 60%, kacang tanah hingga 15%, dan sayur-sayuran lainnya hingga sampai 20% hingga 30%. Dan pembuatan pupuk cair ini sangatlah mudah dan mudah didapatkan dengan gratis. Di video ini, kami akan menunjukkan proses pembuatan POC air kelapa dengan mudah dan murah. Oke, kita sekarang melakukan proses pembuatan POC air kelapa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan proses POC air kelapa ini sebenarnya sangat sederhana dan mudah hanya menggunakan tiga bahan saja. Yang pertama, air kelapa. Kami mengumpulkan air kelapa sekitar 1 liter lebih sedikit. Mal buah sebagai bahan probiotiknya yang membantu proses decomposernya. Jika Anda tidak mempunyai mal buah atau bisa menggunakan mal nasi, Anda juga bisa menggunakan yakut. Lalu, larutan dari air gula merah. Langkah pertama, campur larutan gula merah ke dalam air kelapa. Aduk hingga larut. Tidak benar-benar larut dalam air kelapa ini. Tidak tercampur merata. Oke, cukup. Lalu, ambil cairan probiotib tadi. Dalam hal ini, saya menggunakan mol2. Ambil saja airnya. saya menggunakan sekitar 50 ml kita campur ke larutan yang pertama tadi campuran tadi oke cukup lalu kita aduk dalam larutan tadi sampai merata sampai mikroorganismenya bekerja dengan maksimal kita aduk-aduk dulu sekitar 1 hingga 2 menit agar mikroorganismenya dalam buah tadi bisa bekerja dengan maksimal di dalam campuran tadi kita tutup dulu sambil menunggu akan bekerja lalu air campuran tadi kita pindah ke tempat yang telah kita siapkan saya menggunakan botol 1,5 liter ini untuk menunggu ini untuk menunggu ini oke cukup segitu dulu jangan lupa jangan lupa sediakan ruang sedikit di dalam botol agar menjadi jalan udara sewaktu setiap pagi kita lepaskan pelan-pelan dan kita lepaskan udaranya di dalam botol itu jadi kita lepaskan dan menunggu. ini tidak menunggu ini tidak menunggu dan kita lepaskan nah pupuk POC dari air kelapa ini sudah jadi tinggal kita simpan di tempat yang beduh Dalam proses ini butuh sekitar antara 7 sampai 10 hari agar nanti menjadi POC yang bisa digunakan POC ini sangat bagus digunakan dalam proses pertumbuhan tanaman Terutama dalam proses generatif Keras banget, kita akan kendorkan pelan-pelan Tuh bunyinya Jadi membukanya jangan full, kalau full nanti dia muncrat keluar Dibuka seperti ini Nah itu naik tugasnya semua Kalau sudah dua kali dibuka nggak apa-apa Seperti ini, tapi kalau pas membuka pertama jangan full membukanya Nanti langsung moncrot Gitu Nah sudah, kita simpan lagi Sudah nggak sekeras tadi bisa dipencet ya Dibuka 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 Dibuka